Allahu 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 Hadirin hadirat indirahmati Allah Puasa Ramadan adalah ibadah tertuah Yang dilakukan oleh manusia pertama Nabi Adam AS sampai pada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Bahkan puasa Nabi yang terdahulu ada yang lebih berat daripada puasa kita Contohnya puasanya Nabi Daur Satu hari puasa, satu hari tidak Satu hari puasa, satu hari tidak Berarti puasanya Nabi Daur berkisar 180 hari lebih Dalam setahun Puasa Ramadan Memang adalah suatu ibadah Yang mempunyai banyak kelebihan Dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya Kalau ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan Pahalanya berlipat ganda sampai 700 kali lipat Tapi puasa tidak ditentukan 700 Terserah kepada Allah berapa maunya Sebab Allah berpilman dalam diskusi Semua ibadahnya manusia adalah miliknya sendiri Tetapi khusus untuk puasa adalah milikku Dan aku sendiri yang akan langsung menyerahkan pahalanya Itulah kelebihan puasa Masih banyak kelebihan lain Puasa di samping pahalanya tinggi Juga dapat berguna pada kesehatan Ada beberapa penyakit yang bisa sembuh Dengan puasa Nabi sendiri bersabda Sumutasehu Berpuasalah kalian supaya sehat Kalau kita Lihat Biasanya orang yang mau dioperasi oleh dokter Disuruh puasa dulu Baru dioperasi Saya pernah baca Suatu buku Ada penelitian Yang mengatakan bahwa Puasa itu Dapat mengurangi Serangan jantung sampai 50% Jadi di negara-negara Yang penduduknya banyak Islam Disitu tidak terlalu banyak terjadi Serangan jantung Dibanding dengan Negara-negara Yang penduduknya bukan Islam Masih ada lagi suatu penelitian Bahwa puasa Dapat mengurangi Tindakan bunuh diri Sampai 35% Dibandingkan Antara negara yang Mayoritas penduduknya Islam Dengan Negara Yang penduduknya kurang Islam Termasuk Jepang Adalah negara Yang termasuk Banyak tindakan bunuh diri Saya pernah lihat di televisi Perdana Menterinya sendiri Bunuh diri Naik di puncak hotel Kemudian Meluncur ke bawah Bunuh diri Seterusnya Puasa itu Menghapuskan segala dosa yang pernah Dilakukan masa lalu Apalagi kelebihannya Orang-orang yang melakukan puasa Ramadan Di akhirat nanti Mulutnya Jauh lebih harum Lebih wangi Daripada minyak kasturi Apa itu minyak kasturi Itu minyak kasturi Kalau Terhempus angin Dan baunya Bersama angin Menyentuh pakaian kita Maka pakaian kita Akan menjadi harum Selama Setengah tahun Dan ternyata Mulutnya orang yang puasa Jauh lebih wangi lagi Daripada minyak kasturi Apalagi kelebihan puasa Di dalam surga Ada suatu pintu Yang namanya Rehan Mandakalahu Layak mau abadak Barang siapa Masuk surga Melalui pintu itu Tidak akan haus lagi Sepanjang masa Hadirin Hadirat Maka Peliharalah Baik-baik Puasa ini Jangan sampai Batal Dan yang membatalkan Puasa itu Ada dua Ada yang membatalkan Badannya Puasa itu sendiri Ada yang Hanya membatalkan Puasanya Ada pun yang membatalkan Badannya Puasa itu sendiri Saya akan sebutkan Secara Singkat saja Karena tentu Kita sudah tahu Sekedar Membaharui Ingatkan kita Pertama Makan Minum Dengan Sengaja Kalau tidak Sengaja Cuma karena Lupa Tidak apa-apalah Ada orang bertanya Bagaimana Kalau sudah habis Satu piring Biar Tiga piring Asal kita Lupa Tapi kalau sudah ingat Jangan lagi Minum Kalau minum Kalau minum Sudah batal Dia bilang Bagaimana Kalau terlalu pedis Eh sabarku Apalagi Sengaja Muntah Yang ketiga Keluar air mani Dengan sengaja Yang keempat Yang keempat Haid Bagi wanita ini Atau beranak Darah nipas Yang kelima Gila Yang keenam Keluar mani Karena bersentuhan Dengan perempuan Dan seterusnya Hubungan suami istri Inilah yang paling berat Barang siapa melakukan Hubungan suami istri Di siang bulan Ramadan Itu resikonya Tinggi sekali Nanti lepas dosa Kalau kita bayar Satu hari itu Dengan Dua bulan Berturut-turut Kalau tidak mampu Dua bulan Berturut-turut Beri makan 60 orang miskin Disaman Rasul Ada orang datang Melapor Ya Rasulullah Halak tu ya Rasulullah Celaka aku Wai Rasulullah Nabi bilang Celaka apa Katanya Saya tidak bisa tahan Terpaksa saya Bergaul dengan Istri saya Nabi bilang Wah berat itu Jadi Itulah saya datang Menghadap Bagaimana caranya Sebuah saya lepas dosa Nabi bilang Kamu wajib Memerdekakan Seorang budak Dia bilang Tidak ada budak saya pak Budaknya orang Kamu lepaskan Dengan membayar Dimana saya dapat uang pak Tidak ada Kalau begitu Puasa dua bulan Berturut-turut Dia bilang Sedangkan satu bulan pak Saya sudah melanggar Apalagi kalau dua bulan Nabi bilang Kalau begitu Beri makan 60 orang miskin Bagaimana pak Nah di rumah saya sendiri Susah dapat makanan Nabi bilang Duduk disitu Tunggu saya Nabi masuk Ambil Berupa Karung kecil Diisi dengan Bahan makanan Baru katakan Eh Ini kamu ambil Bagi-bagikan isinya Kepada pakil miskin Dia bilang Nah saya yang Paling miskin Pak disini Antara Maka dan Madinah Saya lah yang Paling miskin Jadi Bawa saja kamu makan Dengan keluarga Jadi sebaiknya pak Yang kembali Buking Ajak Nabi Yolong Naramalang Masa Saya buking Paru Kasih Atau Sekalian Maka Rubai Jadi Pura Sisi Pirmalang Masa Saya tahu Kasih Dan akhirnya Yang membatalkan Pahalanya Puasa Angkamu Puasa Tapi Lobang Ini Lampak Kosong Agak Selangi Apa yang membatalkan Pahalanya Puasa Mata Apalagi Telinga Apalagi Mulut Bagaimana Caranya Mata Membatalkan Puasa Kalau Dia sementara Puasa Selalu Melihat Gambar-gambar Porno Yang bisa Merangsang Nafsu Telinga Sedang Mendengarkan Orang Yang Bicara Belakang Atau Cerita Kejelekan Orang Dia Datang Disitu Pasang Telinga Yang Berbicara Yang Mendengar Sama Bagi Dua Dosanya Dia bilang Kenapa Mesti Bagi Dua Bukan Saya Yang Bila Bukan Kamu Yang Bila Tapi Yang Yang Dengar Yang Menerokum Kalian Ada Nogar Mama Minta Kuala Lena Nama Cerita Angkamu Mopetong Jadi Apa Apalagi Mulut Sementara Puasa Dia Bercerita Yang Tidak Benar Bicarakan Kejelekan Orang Atau Sementara Puasa Mopangi Wangi Bertengkar Puasanya Masih Ada Tapi Lempak Kosong Pak Uto être Lempire